Selamat pagi, udah panas banget nih Aku hari ini mau Cari sarapan Ini sarapan favorit aku juga Salah satunya, nasi kuning Gorontalo Ini udah agak kesiangan sih sebenernya Aku kesini, dia kayak jam 6an gitu Sebenernya dia udah membuka Dan sekarang udah jam 8 dan nasi kuningnya udah tinggal kayak setengah Gitu Mudah-mudahan masih kebagian ya Nah itu ya, apa ya, cakalang Ini mie-nya ada cakalangnya gak? Iya sih, ini yang ada cakalangnya Nah aku mie yang ada cakalangnya Dikit aja Itu sampe itu yang cakalang suir ya Sama sambal Terus Sudah Oh dong udah dari suirnya Nah ini pilihan Pilihan gorengannya nih Berapa itu tadi pak? 13 13 13 ribuan ya Nah ini dia si nasi kuning yang tadi aku beli Karena disana gak ada tempat makannya Jadi kita bungkus Oke Ini harganya 13 ribu Itu udah dapet nasi kuning Terus bihun Bihun yang ada ikan cakalangnya Terus sama ikan cakalang suir Terus sama orek tempe Sama telur dadar suir Terus sama si sambal si cabai merah Plus kerupung Jadi untuk ukuran 13 ribu Udah dapet ikan cakalang suir Dan mie cakalang itu buat aku Luar biasa sih Gak terlalu mahal ya Oke Kita coba Jadi aku tuh sebenernya udah sering beli ini Jadi karena ini enak Jadi aku mau vlogin Oke kita langsung aja makan ya Bismillahirrahmanirrahim Aku mau pakai cakalang suirnya Cakalang suirnya enak banget Ada rasa pedas Terus bumbu-bumbunya itu kerasa Cakalangnya juga kerasa Cakalang suir itu biasanya dari ikan cakalang asap Ini enak banget Terus Coba Nasi kuningnya sih Bumbunya wangi Ada santannya juga sih Terus Gak terlalu kunyit Rasanya Wangi santan Ada kunyit Eh Kerasa nih kunyitnya Tapi gak terlalu Nyagrak gelap Tau gak sih Ya syarat-syarat nasi kuning lah Terus si bihunnya ini Bihunnya tuh juga Masaknya dia pakai ikan cakalang juga Dicampur Tadi tuh jam 8 ya Aku datang kesana Itu udah mulai agak abis Dia buka dari kayak jam meneman gitu sih Aku pernah datang kesana Sekitar jam berapa ya Kalau gak salah jam meneman Dan itu masih baru Anget-anget baru keluar dari dapurnya gitu Hmm Orek tempenya Standar ya Orek tempenya Enak Gak kering Ada manis-manisnya Telurnya dari suwir Ya standar telur Terus nih ya Nasi kuning Gorontalo itu Gak ngening banget Aku sebenernya udah pernah beli Dulu waktu ke Manado Itu ada nasi kuning seroja namanya Wah itu best banget Terus dia tuh uniknya tuh Dia kalau kita bawa pulang Dia tuh dibungkus pake daun yang kuning gitu loh Mungkin ini kalau si nasi kuning Gorontalo Ini bisa mengusahakan dibungkus daun yang kuning Itu bakalan unik banget sih Bakalan Wow buat di Jakarta Itu Gak tau bikin enak Jadi kalau makan nasi Ada daun pisang atau daun yang kuning itu Aku gak tau daun apa yang namanya Tapi bentuknya tuh kayak janur Tapi dia Gitu loh Ya itu bungkus Bungkus nasi kuning seroja Eh nasi kuning Gorontalo Sambelnya juga enak Nih Disana tuh ada telur balado Telur bulet balado Terus ada Goreng-gorengan Ada martabak goreng Ada bakwan goreng Terus ada tempe goreng Terus ada apa lagi tadi ya Lauk-lauknya lengkap sih Kayak lauk-lauk nasi uduk gitu Oh dia juga ada nasi uduk sih Kalau kali-kali Kamu lagi bosan sama nasi kuning Dia juga sediain nasi uduk Nah ini tempatnya itu Ada di jalan Kelapa Gading Permai Nasi kuning Gorontalo Tepat di depannya Gudeg Bucitro Persis Disitu Terus bukanya itu kayak Bukanya pagi Tapi kayak mulai dari jam 6 Ke atas gitu sih Cuman kayak tadi aku dateng kesana Jam 8 tuh udah mulai menipis ya Persediaannya Jadi mendingan kamu pagi-pagi aja Karena ini rame banget sih Kayak orang mau pergi kantor Terus ada go food-go food juga Jadi Cepet banget abis Jadi mendingan Makin cepet Kamu makin kebagian Dengan lengkap Oke Segitu aja dulu Mudah-mudahan Ini bisa jadi referensi kamu Kalau nyari nasi kuning Gorontalo Yang ada di Jakarta Ini di Jakarta Utara Di Kelapa Gading Jadi Segini 13 ribu aja Mudah-mudahan Ini bermanfaat Buat kamu Dan thank you Udah nonton Jangan lupa like Comment Dan subscribe Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax